Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng saya Indra di kanal Youtube Terangkum dalam segmen Panca Indra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab. Adab belakangan menjadi isu yang sering diperbincangkan oleh sebagian masyarakat. Karena hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang terlalu obsesi dengan IQ sehingga kita lebih mempentingkan dengan apa yang disebut dengan kepintaran. Dan kita menganggap bahwa kepintaran kita hanyalah satu-satunya. Namun ketika kita menggunakan kepintaran tersebut di masyarakat, banyak benturan-benturan terjadi karena permasalahan adab. Oleh karena itu, di video ini saya akan sedikit sharing kenapa kemudian adab bisa jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Setidaknya ada tiga hal mengapa adab jauh lebih penting daripada ilmu. Pertama sebagai filter, kedua bebas ruang, dan yang ketiga universal. Yang pertama, mengapa saya sebut bahwa adab berfungsi sebagai filter? Mungkin banyak dari kita yang memiliki rekam jejak akademik yang tinggi. Mungkin memiliki gelap yang panjang, studi di berbagai negara, dengan berbagai kajian ilmu. Tapi, tanpa adab, ilmu yang kita miliki sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ibaratkan sebuah analogi, ilmu-ilmu yang kita miliki sejatinya hanya sebuah teori. Nah, adab adalah bagaimana teori tersebut kita implementasikan. Jadi, kalau kita tidak mampu mengimplementasikan ilmu tersebut dengan adab yang baik, sejatinya ilmu-ilmu tersebut sebenarnya tidak berfungsi apa-apa. Atau tidak begitu optimal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, adab berfungsi untuk memfilter mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Itulah mengapa ilmu di kepala kita tidak semerta-merta dapat kita aplikasikan di tengah masyarakat. Kita membutuhkan adab yang baik untuk memfilternya dan mengimplementasikan ilmu tersebut. Yang kedua, adab itu bersifat bebas ruang. Artinya, adab yang baik bisa dilakukan di mana saja. Jadi, jika kita memiliki rasa empati yang tinggi, sifat suka menolong, misalkan, maka ilmu tersebut atau adab tersebut juga bisa diimplementasikan di tempat-tempat yang lain. Itulah mengapa bahwa adab tidak hanya tentang diri kita sendiri. Adab pada dasarnya adalah bagaimana kita berperilaku dan bertingkah laku kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan adab yang baik, maka penerimaan orang-orang di sekitar kita terhadap kita juga akan ikut baik. Dan yang ketiga, berbicara adab tidak hanya berbicara tentang suatu agama tertentu. Saya mengutip sebuah buku dari Alan D. Button, judulnya Religion for Atheist. Dia menulis mengapa kemudian Atheist bahkan membutuhkan agama, tanda kutip ya. Ternyata ada satu hal yang di-highlight di buku ini bahwa sekalipun kita Atheist, kita membutuhkan apa yang disebut dengan moral education. Nah, moral education itu sebenarnya adab itu sendiri. Jadi sebenarnya adab tidak hanya diadopsi dalam satu agama saja, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Itulah mengapa adab itu bersifat universal, dapat dilakukan dimanapun kepada siapapun. Di tengah dunia semakin dinamis dan kompetitif hari ini, saya pikir tidak ada salahnya bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, sudah seberapa baik adab yang kita miliki. Mungkin kita memiliki finansial yang cukup atau tingkat edukasi yang tinggi. Namun dengan adab yang kurang baik, kiranya dua variable tadi tidak begitu optimal, bahkan cenderung kontraproduktif. Oleh karena itu, mari kita melihat diri kita sendiri, kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri, sudah seberapa baik adab yang kita miliki. Karena sejatinya adab jauh lebih penting daripada ilmu, bahkan finansial yang kita miliki. Layaknya sebuah teori dan praktek. Ilmu yang kita miliki di kepala kita tidak lain hanya sebuah bongkahan-bongkahan teori. Namun bagaimana ilmu tersebut digunakan di tengah masyarakat, kita berbicara tentang adab. Dan semakin baik adab yang kita miliki, semakin bermanfaat kita di tengah masyarakat. Sekian saja episode kali ini. Jika teman-teman memiliki ide atau saran, apa-apa saja yang kira-kira perlu dibahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Agar menjadi ajak inspektif kita semua, bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada aspek finansial atau aspek intelijensial. Ya, adab itu sendiri. Sampai bertemu dalam segmen Paca Indra lainnya. Bye-bye!